Jangan lupa ya, walaupun agama, tapi sesuai dengan hasilnya Kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu ada Mbak Dina ya Mbak Dina dari Kedai Mefa, luar biasa ya Assalamualaikum Mbak Dina 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 Kemudian hari ini karena sering lewat ya kita sini ya Kemudian sering lihat cafe Mefa ini ternyata luar biasa Ini dibangunnya kapan sih? Dibangunnya tepatnya tahun ini ya, tiga bulan yang lalu Iya, karena kan saya lihat di daerah sini itu belum ada tempat nongkrongan anak muda gini Sementara kan di luar sana tuh udah bunyiin banget kan tepat-tepat nongkrong anak muda Makanya saya bilang sama suami, gimana kalau kita buka cafe untuk daerah sini? Ini Mbak Dina berani membuka cafe di Gati Bulat ya kan? Jadi selainnya kita kan kampung ya lah ya, Kampung Jati Bulat ya Iya Berani membuka cafe di Kampung Jati Bulat Kemudian ini suasananya instagramable ya? Iya Jadi ini enak buat foto-foto, itu gimana tertanya? Jadi di awalnya gitu? Iya, awal mulai karena kita tuh sering nongkrong ya sama suami itu Sering kita nongkrong dari cafe ke cafe di luar sana gitu kan Pas pulang kesini kok sepi ya, gak ada tempat nongkrong gitu Kalau lagi pengen nongkrong, pengennya yang deket-deket dimana gitu Ya akhirnya tertiket kan lah bukan untuk daerah sini gitu Ya walaupun di masa pandemi gini, saya sih gimana ya? Ya rejeki mah gak kemana, tau buktinya rame kan gitu Untuk anak muda disini tuh banyak loh Ini buat pemirsa cenderungan ya di Kampung Jati Bulat ini Biasanya kalo nongkrong di Orung Pecelele gitu kan Atau mungkin di POS Jadi alhamdulillah di Kampung Jati Bulat ini ada kendaya mefa ya? Iya, iya Luar biasa nih ya Kenapa sih namanya mefa gitu? Sebenernya sih berawal dari mewah ya Mewah kita plesetin aja jadi mefa gitu Untuk daerah sini tuh sebenernya sudah termasuk mewah sih tempatnya Kenapa itu lu barang-barang lagi tentang mepet sawah atau bukan? Terserah 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 Yang jelas sih mefa itu lagi ini ya Lagi in banget gitu kalo untuk Anak-anak kita tuh ngerti lah mefa itu apa gitu Iya Kita ambil dari Dari itu ya Dari viralnya aja gitu Biar sedikit ngenak ke anak muda Oh mefa nih Kalo orang penasaran nih mau masuk gitu kan Oh ini mefa ya Banyak juga kok anak-anak muda yang nongkrong disini tuh Ini sebelum Mbak Tina buat kedai mefa ini Yang dibikin apa? Mungkin ada bisnis apa nih? Ada laundry juga Ada salon juga Ada suami otomotif juga gitu Untuk kulinernya sebelum mefa ini berdiri? Sebelum mefa belum ada sih ya Oh iya adanya S Kepal Milo S Kepal Milo S Kepal Milo Waktu itu Mbak juga bikin waktu itu? Iya kita sempet bikin Itu di daerah mana Mbak? Di Perunas Tiga Tapi yang dateng ke sini tuh dari mana aja sih? Banyak ya Ada tiap minggu pasti kita ada jadwal untuk Kopdar-kopdar dari klub temen-temennya suami itu Klub mobil gitu Kadang klub-klub motor Ada jadwal tiap satu minggu itu Jadi kita prepare dari siang ya untuk bahan-bahannya Menunya ada apa aja sih? Menunya banyak ya dari makanan ada beberapa ada lima macem Untuk minuman ada 30 minum Kalau untuk makannya sendiri ada apa aja nih? Ada kentang goreng, ada sosis, ada cireng Cireng juga ada? Ada gimsum, ada... Ya nanti untuk nextnya akan ada bakso aci yang lagi tiram Kita mau adain spaghetti, burger, banyak lah Kalau untuk kopi, ada nggak kopi? Ada Kita punya... Ini apa nih? Kopi apanya? Ini kopi latte Kopi latte ya? Nggak kalah rasanya se***** Ini belum lebih rasanya Tapi berarti waktu itu minggu se***** juga Rasanya mencicipi bagaimana Sampai dapat rasanya se***** ya Pastinya iya Kita observasi dulu ya Setiap kafe itu kita observasi dulu sih Dari rasanya itu seperti apa Oh di sini enak nih Pasti kita ikutin, tau lah benunya-benunya Luar biasa ya Kemudian kalau yang tadi ada 30 macam miuman ya Itu boleh disebutin apanya ya? Ada... Ada... Taiti Ada green tea Ada... Coko royal Coko oreo Tiramisu Coko opaltin Coko milo Vanilla blue Repalpet Ehm... Mangga ya Mangga, somberi Anggur Ada... Sugar Ada boba Ada es kepal juga Kita masukin sini Ada mojitos juga Banyak pokoknya Tapi yang menu yang paling spesial apa nih? Yang paling spesial itu pastinya es kepal Karena kita kan terinspirasi dari es kepal dulu kan Es kepal selalu kita... Tapi seolah ada yang sendiri ya? Pasti banyak, masih banyak Luar biasa ya Itu jawabannya tambah yang banyak, apa yang mana ya? Ehm... Ehm... Nilonya? Pasti lah banyak Luar biasa ya Makanya kan selalu yang dari pelanggan prunas Lari kesini Karena mereka udah tau gitu Dari prunas lari kesini? Iya Banyak Sampai sering keringetan Itu pegawainya yang keringetan Kemudian tadinya Kalau minumannya es kepal Kalau makanannya yang paling favorit kan? Yang paling favorit itu sireng isi Cireng isi ayam sui perdansi itu paling favorit banget Disini anak-anak cewek tuh pasti yang mencari itu cirengnya Betul lho, ini kan gede ya Gede kan kemudian tampilan ini udah kake banget lah ya Iya Ini untuk harganya seperti apa sih? Untuk harganya kaki lima banget Kaki lima banget ya? Iya Berarti untuk apa namanya? Kualitas lina lima, hati lana lima Iya Karena kita menyesuaikan untuk daerah siwi Baru biasa Eh berapa nih kalau minuman kopi lantai ini berapa? Untuk itu cuma Rp10.000 Rp10.000 ya? Terjantol lah ya Kalau teman ananya berapa? Rp10.000 Rp10.000 ya? Kita ambil satu Ambil ratanya sama lah sih gitu Iya luar biasa ya Kemudian istri lewanya kafe ini di atau bikin kedai ini dibandingkan yang lain seperti apa sih? Pastinya dari interiornya ya Interiornya itu saya nggak Banyak orang mengira ini pakai wallpaper ya Padahal enggak gitu Padahal di lukis ya? Padahal di lukis ya? Ya Sentuhan tangan dari Pak Ete ya dan kawan-kawannya Pak Ete Pak Ete Ya Pak Padli Luar biasa ya Ini buat teman-teman info jati bulat ya Jadi semua ini yang melukis ya atau mungkin yang mendesain itu adalah ide dari Pak Padli Awalnya gimana sih? Udah kenalan dulu apa gimana? Selanjutnya ya Kita tuh sering lewat depan ya Di depan kok banyak lukisan-lukisan gitu Ini siapa yang bikin Ini siapa yang bikin Ini siapa yang bikin Iya Karena si suami kan Orangnya seneng seni ya Dia selalu Siapa ya yang bikin gitu Akhirnya kita tanya-tanya lah Yang bikin Sebelumnya belum jadi Pak Ete kan Oh Pak Padli gitu Barulah kita panggil kan Bang Coba di Disain lah ini Kapel saya Gimana Akhirnya dibikinin lah sama beliau gitu Untuk biaya pembuatan Apa namanya ini Lukisan tebok ini Atau mural ini Banyak kasi? Jangkau lah ya Walaupun agak mahal tapi sesuai sama hasil Banyak kok Ujian dari para pelanggan Bagus gitu Jadi ya Harga itu menyesuaian kualitas gitu Semua namanya Jadi akhirnya Amba gak bisa ya Dengan dibuat? Puas lah Oke Kemudian Yang mau Catat-tanyakan lagi Iya Ini ada Kisah pesan Dari Boput gak? Oh iya Kita udah siapkan Boput Ada Breput Bisa berarti ya? Bisa Untuk media sosialnya apa ya? Instagramnya Kedai Mepah Kedai Mepah Kedai Mepah Kedai Mepah Kedai Mepah Kedai Mepah Youtube nya ada gak? Youtube nya ada gak? Youtube nya kita belum Belum ya? Selentara belum ya? Tapi ada rencana minum? Pastinya ada Namanya kita UMKM ya Jangan mau nonton gitu-gitu aja Jadi setiap bulannya pastilah kita ada inovasi baru Setiap minuman direview Ya pasti Ini untuk Dari mana yang asalnya nih? Asalnya dari kampung Saya dari kampung Dari Ciamis ya Jawa Barat Kalau Mbak Tina dari Ciamis Kalau Mas Kalau suami enak sih ini ya Ada Pekasi Kan udah dari Singimas? Jakarta Jakarta gede Pekasi Tahun sepian dulu lah Oh gitu Kalau ini asalnya Jadi memang perantauan gak sih ya? Iya kita perantauan Tapi masa tahu ya? Ya segitulah Jawara ya Mas ya? Jawanya Bapak? Jawara apa? Jawa Jawa Jawara apa centek? Tapi wajahnya wajah jawara ya Luar biasa Oke Kemudian Ada harapan apa sih Pak? Harapannya apa sih? Harapannya apa sih? Itu apa? Ya Maksudnya mimpi untuk pemerintah Oh iya Yang pastinya sih ya Segera berakhirlah pandemi ini gitu Saya Dan kawan-kawan UMKM lainnya tuh Ya berharapnya seperti itu gitu Karena berpengaruh banget ya sama UMKM lainnya Ya pokoknya Tidak tuh harus bener-bener berjuang kerja keras pada tahun-tahun ini ya gitu Pas pembukaan itu gimana Pak? Hari pertama? Pastinya sih tidak ada yang mendukung satupun Satupun tidak? Keluarga? Tidak ada satupun Tetangka kiri-kanan teman Kenapa di pandemi ini kamu bukanya kedai? Yang lain aja pada itu tuh kok kalau buka gitu loh Oh gitu Ya itu tadi Saya prinsipnya Rezeki tuh lah kan Hari pertama? Omset berapa? Omset tuh untuk hari pertama Atau berapa pengunjung lah ya? Kebetulan hari pertama itu kita ada ini Kokdar ya? Oh gitu Udah 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 Emang Si Ketua umumnya itu Udah ini Mau buka kedai ya Iya Hari pertama kita dah mau Mau booking tempat ini Itu tuh Nama Yang Kokdar itu Apa nih? Galaci Galaci Itu udah mobil? Agia Agia Indonesia Agia Agia Indonesia Itu pertama udah Yang dateng tuh hampir 60 Ini udah suara-suara aja luar apa nih? Suara tanjutan Oh emang ada musiknya ya? Iya Kita adain live musik juga kadang Kan musik ada juga? Iya Kalau gitu Itu bandnya dari mana? Bandnya temen-temen saya dikasih Itu Kamar lain ngambil dari Jatimbulak dong? Masa harus kan? Oh ada ya? Oh ada ya Nanti berada ya Kemudian ini yang berfungsi karyawan dimana? Ya ya Ada berapa karyawan sih? Ada tiga disini Tiga karyawannya? Dari mana aja tuh karyawannya? Kita ambil dari Garut Tetep Jawa Garut ya Oh Karena musik ambil dari sini semua Pada KKW semua sih Gitu Kan banyak juga yang nganggur dari kampung Jadi biasanya karyawan sendiri Diadari dulu atau gimana? Di training dulu? Pastinya Selama dua minggu itu saya training dulu Dua minggu? Baru berani lepas? Ah Baru berani buka gitu Oh gitu Jadi sebelum buka itu kita prepare semuanya Ya Ya Jadi sebelum buka itu saya udah Jadi sebelum buka itu saya udah Kalau ini pembelajaran buat teman Ini mau jadi bulan ya Jadi kalau misalkan mau buka cafe Atau buka saya Atau buka warita sekalipun Atau mungkin buka salon segala macem Ya Ya Itu memang harus prepare ya Persiapan ya Pasti Itu dua minggu Ya Sebelum buka itu Saya itu jangan kan untuk prepare anak Anak gue ya Untuk pendatang tamu aja Saya udah undang gitu Udah diundangin Mau ada popdar gak disini Apa yang nyari-nyari itu? Eh Kebetulan kan suami banyak channel ya Gitu Channel klub-klub mobil Bener nih Jadi Jadi pas opening tuh Kita udah kedatangan Itu 60 orang gitu Hari kedua gimana? Hari kedua ada lagi Dari Pak RT sendiri ya Oh itu hari kedua? Ya Hari kedua itu Ini cerita dikit ya Jadi buat teman-teman ini Waktu itu Kita kan mau mengadakan Yang namanya Fogging ya Nah Program RT pertama Ini termasuk sejarah ya Sejarah ya Sejarah dari Cafe atau Kedai Mefa ini Ya Sejarah Hari kedua Hari kedua? Ya Hari kedua? Ya Kira-kira udah hari Ke sekian Berarti kita udah masuk banget juga ya Mau daripin ya Teman-teman itu Kembali ke opening juga ya Kalau biasa ya Tapi hari-hari dulunya Isau udah mulai lancar ya Ya Udah banyak Jadi Hari kedua Orang mengerik-gerik dulu Itu apa Itu apa Mencoba Ya dari mulut ke mulut Laksa kebiasa Ya semuanya dengan Kita ikuti Jati Bulat ya Nanti Lebih terkenal lagi Lebih Bukan bisa membaca panggimana-mana ya Amin 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 Kemudian Apalagi ya Ada pesen gak Buat Para Buat kan Oh iya bukan ya Boleh Yang lain atau mungkin Ya Pokoknya untuk Untuk semua UMKM ya Ya Di masa pandemi ini Yang pastinya kita Jangan Jangan lemah mental gitu Justru kita tuh Harus bangkit gitu Harus lebih kerja keras lagi Gimana caranya Brand kita tuh tetep maju gitu Ya Jangan mudah Menyerah aja Tapi Kemudian Cara mau tanya lagi Suka dukanya dulu deh Tadi lupa Suka dukanya apa ya Suka dukanya 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 dulu deh Sukanya dulu deh Sukanya dulu deh Oh iya Sukanya Sukanya itu Pastinya banyak pelanggan yang datang ya Karena kita mau nutup aja Datang berapa orang gitu Disitu sukanya Dukanya itu Karena saya tipe orang yang selalu bersyukur Jadi Saya angkat tidak ada Sebenarnya Ini pelajaran buat kalian ya Buat teman-teman info jadi bolak Jadi kita tuh harus bersabar dengan Alhamdulillah ya Misalnya kita lagi punya duit Alhamdulillah rupiah alamin Punya duit Kita lagi gak punya duit Alhamdulillah rupiah alamin Kita cari lagi Kita berarti Kita lagi diberikan sesuatu Yang kita harus bersabar Ya Bisa bersabar Berusaha Saya tipe orang yang Gak bisa Yang gak menyediakan Gak bisa Tadinya keluarganya awalnya gak menutup Ya Seorang gak menutup ya Pas lihat hasilnya Saya sering posting-posting Di saat rame gitu Ya Sekarang keluarganya udah Mulai tertawa lah ya Mudah lebih lega ya Salah ya Persepsi kita Sebenarnya mereka itu Bukan tidak menutup Tapi mereka itu Khawatir 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 Modal yang kita keluarkan Nanti sia-sia Tapi modal awalnya berapa Sekarang yang jadi Sedikit Sedikit Tapi ya Insya Allah Ini Montra atau Udah punya sendiri Montra Montra Tadi Nanti kalau mau tanya Berapa kontrakannya Tangan aja Nanti Lantunya Mbak Dina Gimana sih ya Terima kasih 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 Terima kasih